Pemirsa kecelakaan di perlintasan kereta api kembali terjadi. Sebuah angkutan kota tertabrak kereta api penumpang setelah menerobos palang pintu perlintasan di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, lima orang penumpang angkutan kota tewas, tiga lainnya dalam kondisi kritis. Mobil minibus angkutan kota ini ringsek setelah tertabrak kereta api penumpang di perlintasan kereta api di jalan skip Kota Medan, Sumatera Utara. Angkutan kota yang membawa sejumlah penumpang ini menerobos pintu perlintasan yang telah ditutup saat kereta akan melintas. Akibatnya, angkutan kota dari arah petisah menuju jalan karya ini dihantam kereta api penumpang Sri Lelawangsa dari arah Binjai menuju Medan yang melintas. Angkut ini terpental sejauh 10 meter dihantam kereta tersebut. Ironisnya, sang supir angkut selamat karena mengharikan diri saat melihat kereta api akan melintas dan menabrak kendaraannya. Namun, supir tersebut dapat ditangkap warga yang berada di perlintasan. Penumpang yang terluka dan meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara sang supir angkutan kota diamankan petugas agar tak dihakimi masa yang marah. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritman Nasution melaporkan.